Intro Selamat pagi, ada nasi hainan, sop kambing, dan sate kambing. Ini semua adalah menu makanan saya kali ini. Sekilas terdengar gak sehat ya, tapi tenang karena ini semua rendah kolesterol. Kenapa? Karena semua bahan ini dibuat dari bahan dasar nabati. Nah ini semua adalah varian makanan vegetarian. Ini dia, tiga menu andalan di Veggie Bistro yang ada di kawasan Pasar Lama Tanggerang, Banten. Dari tampilan dan aromanya, sangat mirip dengan masakan yang menggunakan daging. Namun semua menu ini sama sekali tak mengandung unsur hewan. Karena semua menu makanan yang ditawarkan di sini adalah menu makanan vegetarian. Meski makanan vegetarian boleh menggunakan produk olahan telur, keju, atau susu, di restoran ini semua itu tidak digunakan. Untuk pengganti daging, jamur hyoko dan kacang kedelai menjadi bahan utama masakan. Jamur diolah sedemikian rupa menggunakan aneka rempah dan tepung hingga menghasilkan adonan jamur. Adonan inilah yang digunakan untuk membuat aneka masakan. Adonan jamur olahan ini tampilannya kemudian dibuat mirip dengan aneka daging yang disajikan. Nah, untuk membuat nasi hainan, jamur olahan digoreng dan disajikan di atas sepiring nasi rempah hangat. Untuk sop kambing, jamur olahan beku dengan racikan bumbu rahasia dicampur dalam wajan berisi kaldu jamur. Dan untuk sate kambing, jamur olahan dipotong kotak dan ditusuk seperti sate pada umumnya. Lalu dicelup dalam bumbu kecap dan dibakar hingga matang. Eksistensi cita rasa masakan restoran ini selalu dijaga oleh sang pemilik sejak buka 13 tahun lalu. Untuk jaga mutu sampai saat ini masih saya memang terjun langsung. Dari mulai proses pembuatannya di rumah gitu di sentral kitchen kita ya, sampai sudah dipirim ke restoran, sampai di finishing di restoran, semua saya masih terlibat langsung. Jadi ya saya ingin menyajikan sesuatu yang sangat baik lah buat istanah kita. Tak heran, sensasi makan makanan vegetarian di sini nyaris tak berbeda dengan makan makanan non-vegetarian. Nah sekarang saya mau coba sate kambingnya. Walaupun bahan dasarnya bukan daging kambing, tapi sensasi dari serat-serat daging itu pasti terasa. Ini karena jamur utama yang digunakan atau jamur hyoko itu memiliki serat yang mirip seperti serat daging kambing. Enak. Ya jadi pemilihan bahan yang tepat, tepat jadi cocok dengan bahan apa yang kita mau buat gitu. Kalau kita misalkan mau buat daging ayam ya kita pilih bahannya bahan yang dari soyabin, kandungannya apa, bahan dasarnya. Karena tekstur soyabin cocok untuk pengganti daging ayam. Tapi kalau kita buat untuk pengganti daging sapi, kambing apa, kita mesti yang berbahan dasar jamur. Jaminan kualitas membuat resto ini miliki pelanggan setia. Saya bukan vegetarian sebetulnya, tapi begitu saya lihat makanannya ini semuanya mirip. Anda rasa sate kambing, sate ayam, ya dengan rasa yang sepadan, dengan harga yang sepantasnya. Dan ya kita free of worry juga dari makanan itu nanti kolesterol tinggi lah dan sebagainya. Uniknya sekitar 70 persen pelanggan yang datang ke resto ini adalah mereka yang menjalankan menu diet normal. Ya buat anak-anak sih sehat ya, bagus gitu. Karena terlata-lata kan anak-anak gak suka sayuran. Jadi kalau dibawa ke sini, biarin aja gak usah dikasih tahu. Bagus kalau sehat. Menu makanan vegetarian miliki raga manfaat. Di antaranya, bisa mengurangi kelebihan berat badan, menjaga keseimbangan gizi, dan membantu proses metabolisme tubuh. Selain menu andalan, bistro yang buka dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam ini menyajikan menu prasmanan. Harganya mulai dari 10 hingga 50 ribu rupiah. Sekolah puas makan, kini saatnya memanjakan lidah dengan minuman yang menyegarkan. Seperti mango, kiwi, pakcoi jus ini. Jadi di dalam minuman ini ada nutrisi dari buah mangga, buah kiwi, dan sayuran pakcoi. Nah, seharian ini saya sudah menikmati kuliner yang sehat. Perut kenyang, hati pun senang. Yesbella, berhasil buat, melaporkan untuk Anda. Terima kasih telah menonton!